Halo usahawan, gimana nih kabarnya? Nih, saya lagi ngecek laporan bulanan usaha baru saya. Eh, tapi kayaknya masih banyak yang bingung ya, gimana sih cara pake aplikasi kasir? Nah, pas banget. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi kasir mulai dari download, transaksi, sampai cek laporan. Nah, simak ya videonya. Langkah pertama, untuk menggunakan aplikasi kasir, kamu perlu memasukkan produkmu ke dalam katalog. Caranya, masuk ke beranda. Buka menu Kelola Produk, lalu klik Produk. Untuk menambahkan produk, bisa menggunakan tanda plus yang ada di kanan bawah, lalu lengkapi nama produk, harga jual, merek, dan kategori. Masukkan jumlah stok dan harga modal. Pilih satuan produk dan batas minimum stok. Jika nanti stok sudah mencapai batas ini, kamu akan mendapatkan notifikasi. Upload foto produk untuk melengkapi, lalu simpan. Produk sudah berhasil tersimpan di katalog. Nah, kalau katalog produk kamu sudah siap kayak gini, sekarang kamu udah bisa mulai transaksi. Kayak gini nih caranya. Pilih menu transaksi di beranda, dan pilih produk yang ingin dijual. Kalau produk kamu belum ada di katalog, kamu bisa menggunakan menu manual. Menu ini juga bisa kamu gunakan untuk penambahan seperti kantong plastik. Klik simpan dan tagih. Untuk menambah atau mengurangi jumlah produk dalam keranjang, gunakan simbol pensil. Klik tagih untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Kamu juga bisa mendapatkan diskon secara manual, baik dalam bentuk presentase ataupun cashback. Kalau sudah, lanjutkan pembayaran. Transaksi pun tersimpan dalam sistem, dan kamu bisa mencetak struknya. Nah, kalau kamu sudah rutin catat transaksimu, sekarang kamu bisa cek laporannya secara berkala. Di aplikasi kasir, kamu bisa cek baik itu secara harian, mingguan, atau bulanan. Kayak gini nih caranya. Klik drawer di kiri atas. Pilih menu laporan. Pilih laporan yang ingin kamu ketahui. Untuk fitur kasir gratis, kamu bisa mengecek rangkuman penjualan. Rangkuman dapat dipilih berdasarkan outlet maksimal 30 hari terakhir. Kamu bisa melihat produk terlaris, total transaksi, keuntungan, jumlah omset, diskon, metode pembayaran, tipe order, kaspon, transaksi terakhir, dan arus kas. Untuk keringkasan penjualan, kamu juga bisa memilihnya berdasarkan outlet maksimal 30 hari terakhir. Kamu bisa melihat penjualan kotor, diskon, penjualan bersih, dan keuntungan. Kamu juga bisa mengecek laporan metode pembayaran, yaitu penjualan berdasarkan tipe-tipe cara pembayaran, baik itu tunai ataupun non-tunai. Gimana usahawan? Gapang kan pakai aplikasi kasir? Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai meroket dengan mencatat secara digital.